halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan membuat kacang telur kacang telur gurih manis juga kerenyes kerenyah banget ini bahan-bahannya disini saya sudah siapkan ada 1 butir telur 100 gram gula pasir dan juga ada 250 gram kacang tanah yang sudah saya cuci bersih ada juga disini 300 gram tepung terigu dan juga ada 1 sendok teh kaldu bubuk dan selanjutnya saya akan pecahkan telurnya terlebih dahulu langsung saja saya pecahkan 1 butir telur dan saya masukkan kaldu bubuk di sini 1 sendok teh setelah itu saya masukkan juga gula pasir 100 gram terus ini saya kocok lepas sampai tercampur rata sampai telur, gula, dan juga kaldu bubuknya itu tercampur rata kita aduk-aduk terlebih dahulu kita aduk-aduk terlebih dahulu nah ini sudah tercampur rata selanjutnya kita akan masukkan kacang tanah yang sudah dicuci bersih kemudian diaduk-aduk seperti ini diaduk-aduk ya sampai semuanya itu terlumuri dengan telur juga campuran dengan telur dan gula kita sisihkan terlebih dahulu dan di sini saya siapkan tempat untuk tempat tepung terigunya ya kita masukkan ke tempat yang kosong tadi kita siapkan seperti ini kita pakai tempat yang luas ya setelah itu saya masukkan kaldu bubuk sekitar 1 sendok teh kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata kita aduk-aduk ya terlebih dahulu nah kalau sudah tercampur rata tepungnya selanjutnya kita masukkan kacang tanah yang sudah terbaluri dengan telur campuran telur dan juga gula pasir kemudian kita aduk-aduk seperti ini lakukan sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian saya taruh di atas nampan yang lebar seperti ini dan kita goyang-goyangkan agar kacangnya dan juga tepungnya itu terpisah kita ambil yang ceket di kacangnya saja untuk tepung-tepungnya bisa kita gunakan kembali dan ini yang terpisah seperti ini kacang telurnya kita ambil ya lakukan sampai selesai kalau sudah selesai seperti ini hasilnya dan disini saya sudah siapkan minyak minyaknya itu sudah benar-benar panas ya pastikan minyaknya itu sampai benar-benar panas kalau sudah panas minyaknya langsung kita goreng pakai minyak yang banyak ya agar gorengnya itu mengambang agar matang merata dan warnanya itu bagus tidak pirang ini diaduk-aduk sampai matang sampai berubah warna sampai warna kuning keemasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau sudah mulai berubah warna seperti ini itu tandanya sudah matang langsung kita kita angkat dan kita tiriskan ya agar minyaknya itu turun agar gak mengendap di kacang telurnya kita angkat dan ditiriskan dan ini dia hasilnya ini sudah siap untuk disajikan sebagai cemilan di pagi hari juga malam hari pas kita ngumpul bareng keluarga kita ini enak banget gurih manis perpaduan gurih dan manisnya itu cocok ini pasti jadi kesukaan keluarga kita dan mungkin sekian dulu video saya hari ini jangan lupa untuk di like di komen dan di subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati